Intro Halo semuanya hari ini kita akan membahas bagaimana nanti kita akan mendownload sebuah file Tencent Gaming kepadanya nah disini file Tencent ini ada berisi tentang game-game nah disini kalian bisa lihat game-gamenya selanjutnya adalah PUBG jadi nanti kita akan download disini kita download saja kemudian kita mulai jadi cukup muda ya disini kalian bisa lihat alamat situsnya kita tunggu sampai downloadnya selesai ya jadi Tencent ini adalah emulator tapi kalian harus online dulu ya pasti ya oke oke sudah selesai nah ini file-nya Tencent nah ini Free Fire ya saya retenteng juga jadi kalau kalian mau download nah ini Free Fire PC ya kalau kalian mau main game ya kalian bisa download disini kalian saya retenteng gaming buddy jadi kalau main game lewat PC otomatis kalian harus terlihatkan jaringan juga ya jaringan harus selalu aktif ya karena ini ini membutuhkan jaringan nah ini kita klik double Tencent-nya untuk PUBG kita klik tombol start nah nanti dia akan proses download ya akan proses download dan kita harus menunggu prosesnya sampai selesai oke sebelumnya kalian harus klik tombol start atau download ya disini ada beberapa menu di menu Tencent game loop ya namanya kita tunggu sampai prosesnya selesai ini kita sedang mendownload game PUBG Mobile nah ini banyak sekali yang bisa kalian cari disini yang disupport oleh game loop ya Tencent ini jadi file-nya cukup kecil waktu kalian download untuk Tencent 10 MB lah ya tapi untuk mendownload aplikasi Free Fire atau PUBG itu kapasitasnya mungkin sampai giga gigabyte ya dan pastikan jaringan internet kalian kalian harus on terus dan stabil karena akan terasa beda main di handphone dan di emulator PC ya disini kalian ada pencarian ya kalian ketik saja di atas mau cari game apa disediakan nah itu yang disupport oleh Tencent ya tidak semua game tentunya nah seperti ini Free Fire nah sama kayak yang tadi karena langsung klik tombol install ya berwarna biru mungkin main di emulator ini sangat luas-luas ya karena tampilan dan grafisnya sangat mendukung dan mungkin akan susahnya nanti untuk awal-awalnya saja ya untuk menggunakan mouse keyboard untuk penyesuaian itu beda dengan handphone ya nah ini sudah selesai kalau handphone kita kita maget apa gunakan gunakan touch screennya nah kalau sudah emulator seperti ini kombinasinya keyboard dan mouse dan jaringan yang stabil ya jadi untuk membuka pegas ini kalian tetap mengaktifkan jaringan kalian yang stabil ya jadi kalau jaringannya kurang stabil maka gerakan aktor dalam gamenya itu akan terasa sekali lambat oke tadi nah ini sudah kalau sudah download otomatis dia langsung terbuka ya seperti ini nah bagian kanannya kalian bisa lihat default controlnya untuk game pubg kalian bisa lihat di kanan nah kita tunggu sampai downloadnya selesai ya ini 157 mega jadi selain pubg kalian juga dengan aplikasi di ini nah kalian bisa menownload game-game lainnya seperti yang kalian lihat di website nya ya nah ini saya perbesar ya kalian bisa lihat jadi tampilannya menyesuaikan dengan handphone kalian karena ini emulator ya bukan game yang asli PC atau game pubg PC kan beda nah ini langsung dia terbuka kita klik ini ikonnya langsung terbuka oke kita close oke kita perbesar kita tunggu nah ini kalian login jika kalian sudah memiliki akun tinggal kalian login saja ya antar twitter atau facebook untuk game-game kalian nah kalau play games ini kalian harus download sebenarnya ya ini dia tidak mau saya agri ee agri atau nanya 7 tapi dia tidak mau karena bawaan play games di emulator ini belum ada ya tidak tersedia jadi kalian harus mencari tahu bagaimana cara menginstall aplikasi play games ini ya biasanya download dari playstore sih tapi untuk di test ini saya baru download dan belum tahu saya pakai akun gues saja nanti ya di sampingnya yang warna babu oke ini saya demo yang baru ya ini kita main baru nah ini kita tinggal pilih jenis flaminya nah oke ini sama sih sebenarnya dengan apa yang lainnya nah dengan versi smartphone ya ini kita buat nama ya nama aktornya ini crit kita tekan tombol crit tadi nah ini dia akan masuk kita belan pubg kita belum memiliki temannya karena akun baru ya akun baru nah ini kalian bisa baca persyaratannya atau ketentuan-ketentuan yang ada di gameplay ini management systemnya oke kalian geser terus ke bawah dan klik tombol ok nah ini ada 3 jenis yang familiar jadi nanti saya pilih yang pro saja ya klik tombol ok nah ini grafisnya tinggal kalian pilih modenya seperti apa jadi ini untuk yang baru-baru ya kalian belum memiliki akun tapi lain sepertinya saya pakai yang paling nomor 3 tadi ya oke kita ambil bonusnya bonus login hari pertama oke sudah jadi nah ini akun baru ya kita latihan dulu disini kita klik disitu kita latihan dulu oke kita tunggu nah ini tekan tombol control nah untuk game ini nah ada catatan nih biasanya kursor kalian tuh tidak akan muncul di waktu nanti bermain ya nah untuk menampilkan kursor itu kalian harus tekan tombol control ya satu kali ya nanti muncul kursor seperti ini ya terus kalian tekan lagi udah hilang jadi tekan lagi dia muncul tekan lagi dia hilang jadi harus tekan tombol control ya untuk kursornya bisa muncul nah ini kita pakai button navigasi sama seperti kalau kalian lari kiri kanan untuk game-game lain yaitu tombol W untuk maju A kiri D ke kanan dan S mundur dan untuk mouse nanti ini saya tidak gunakan mouse ya nah ini hanya losspadnya nah ini untuk setting-settingnya itu sudah ada tombol-tombolnya ini kita pilih jenis tampilannya extreme ini tidak tersedia khdr oke lalu klik oke apply ya oke ya ya kemudian ini control ya kalau kalian mau customize atau mau pindah-pindah letak posisi dari CTU control ini sama dengan HP sama dengan HP yang sudah pernah bermain di handphone mau pindah ke emulator ya ini ya grafisnya lebih luas ya lebih nyaman ya ya nah ini oke sensitifnya nah ini sensitif dari kamera ya seberapa cepat ya nah kalau kita gunakan ini yang kali 3 scope atau kali 4 itu seberapa cepat nanti gerakan perpindahannya ya nah ini kalian bisa coba setting semuanya sama ya oke kita close tekan tombol tekan tombol untuk menampilkan mouse atau menghilangkan mouse atau ada tombol F, G, H jadi kalian tinggal tengah-tengah tombol navigasi yang ada ya kalian lihat disitu ada banyak ada beberapa yang tidak ada ya kalian bisa melakukan pengaturan nanti ini kalau pakai mouse lebih mudah ya ini tekan tombol F jadi posisinya sesuai dengan bulatan-bulatan keyboardnya jadi F tekan tombol F nanti diambil tombol G ambil senjatanya ya atau H ya seperti itu ini kita belum setting ya nanti ada saya jelaskan tekan settingnya nanti atau keyboard-keywordnya nanti sesuaikan dengan arah-arahnya ya atau posisi letak icon-icon navigasi di emulator kita saya keluar dulu nah nah ini sudah masuk di fungsi-fungsi nah ini ini untuk banyak sekali fungsi-fungsinya itu yang untuk jika kita klik-klik setiap tombol klifikasi itu menggunakan tombol ya di menu-menu yang di tampilan di tampilan pubg oke ini untuk fullscreen nah ini untuk multi-windows nah ini untuk screenshot ya kalau kalian mau screenshot tampilannya tinggal klik saja ini sudah screenshot dia tersimpan lihat klik open folder atau open image ya kalau open image ya langsung terbuka image nah ini kita ini juga keunggulan dari Tencent ya kita bisa merekam game yang kita mainkan nah tinggal klik rekam ya suara kita pun gunakan headset ya supaya bisa masuk suaranya di game nah biasanya kalau dari handphone kan sudah tidak bisa lagi google sudah membatasi ya kita tidak bisa merekam suara saat kita sedang bermain handphone eh bermain gamenya nah ini kita tinggal play ya seperti itu nah ini ya atau ini tadi ya nah ini jadi kalau kalian mau rekam-rekam aksi permainan kalian bisa di emulator ini sudah disediakan ya nah ini mau hapus ya ini hapus nah oh iya untuk open foldernya tadi ya nah ini saya coba uang nah oke anggap saja sudah saya sudah rekam oke tinggal open foldernya saja nah ini ini dia tersimpan disini ya drive c ya kalian bisa lihat alamatnya sesuaikan dengan folder kalian untuk mengkopi file-file tadi ya ini kita exit keluar oke sekian dan terima kasih selamat menikmati